Banyaknya pemberitaan terkait penghutan liar yang dilakukan oleh salah satu sekolah negeri di Kota Jambi membuat Wali Kota Fasya angkat bicara. Biarnya menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan, Kepala SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Jambi untuk tidak lagi memberikan pelajaran tambahan di luar jam yang sudah ditentukan. Jika pihak guru ataupun sekolah ingin memberikan pelajaran tambahan, bisa dilakukan di rumah siswa masing-masing. Wali Kota Fasya mengatakan hal ini dilakukan untuk menghindari fitnah yang selama ini dilontarkan terhadap guru-guru yang sudah secara ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan pelajaran tambahan. Fasya juga menginstruksikan kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan di seluruh sekolah di Kota Jambi karena ada indikasi sekolah lain juga melakukan pelajaran tambahan. Dari hasil pemeriksaan tersebut akan dilihat jika uang mengalir ke Kepala Sekolah yang tidak turut serta mengajar, maka yang bersangkutan harus mengembalikan uang tersebut kepada siswa. Namun jika uang dibayarkan kepada guru yang mengajar tambahan, maka itu tidak dipermasalahkan. Saya pesankan kepada Inspektorat tidak hanya di SMP tersebut, karena disinyalin ini semua hampir kebanyakan semua SMP memberikan pelajaran tambahan, disetop semua pelajaran tambahan, tidak mulai lagi. Kalau ternyata terbukti siswa-siswa membayar misalnya, kalau membayar kepada guru yang mengajar tidak apa-apa silakan. Tetapi kalau ada porsi guru-guru tersebut harus nyetot kepada pejabat-pejabat sekolah, itu yang tidak boleh. Dapat bagian, maka uang yang dia bagi ini harus kembalikan lagi, dibagikan kepada murid yang bersangkutan. Suci Mahayanti, Jambi TV.